Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Rabu 14 Agustus 2024, Perayaan Wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Bacaan pertama Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkel, Bab 9, Ayat 1-7, Dilanjutkan Bab 10, Ayat 18-22 Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring. Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, enam orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerup, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain, Aku mendengar Tuhan berkata, Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukulah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan darah-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku. Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan baik suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, Najiskanlah baik suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah. Mereka pergi keluar, dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu baik suci, dan hingga di atas kerup-kerup. Kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel, di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai empat muka dan empat sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jikalau ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Apapun yang kamu ikat di bumi ini, akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi, akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, Jika dua orang di antara kamu di bumi ini, sepakat tentang semuanya itu, dan memintanya, permintaan mereka itu, akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup bersama, sebagai sebuah komunitas, lingkungan, bahkan keluarga, seringkali terjadi ketegangan, salah paham, kemarahan, dan ketakutan. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, dalam sebuah komunitas, karena orang-orang yang berkumpul di sana, tidak sempurna, dan selalu saja ada kekurangan di sana-sini. Bila berhadapan dengan situasi seperti ini, ketika seorang berbuat dosa, apa yang perlu dilakukan? Ada mekanisme tertentu yang diusulkan Tuhan. Pertama, menegur di bawah empat mata, lalu membawa dua atau tiga orang saksi, dan jika langkah ini belum membawa hasil, biarlah persoalan ditangani jemaat. Kalau ternyata nasihat jemaat juga tidak mempan, lalu Tuhan mengatakan ini. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungu cukai. Apa maksudnya ayat ini? Sering orang menafsirkan, bahwa kalau seorang tidak mau bertobat, ya sudah keluarkan saja dia dari persekutuan umat Allah. Namun apakah Yesus bersikap demikian terhadap orang-orang seperti ini? Kalau kita membacanya demikian, tampaklah kita memperlakukan seperti orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungu cukai. Harus dibahami secara positif, bahwa bagaimana orang yang berdosa tidak bisa dikeluarkan dari umat Allah. Ini konsisten dengan ajaran Yesus tentang pengampunan yang tanpa batas. Barangkali ada di antara kita sering berhadapan juga dengan orang-orang yang kita anggap berdosa, dan menyebalkan karena tidak mau bertobat. Apakah kita sanggup untuk menerima, mendengar, dan memiliki hati yang terbuka untuk menolong mereka? Ini suatu tantangan yang berat dan perlu perjuangan terus-menerus. Marilah kita berdoa. Tuhan bimbinglah kami dengan terang roh kudus, agar kami dengan hati terbuka dan penuh kasih, menolong sesama yang jatuh dalam dosa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian.